Ingin bertanya Ustadz, berapa lamakah seorang suami diperbolehkan mendiamkan istri dan apakah boleh ketika jarak sedang berjalan mendiamkan istri ataukah hanya boleh mendiamkan saat satu rumah saja? Yang hadirin yang Allah muliakan, yang perlu kita camkan bersama-sama bahwa pada dasarnya kita tidak boleh mendiamkan sesama muslim, jika itu berkaitan dengan urusan dunia. Jika itu berkaitan dengan urusan dunia, atau masalah pribadi, masalah pribadi lebih dari tiga hari, lebih dari tiga hari. Itu tidak diperbolehkan, dan ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama, perlu kita perhatikan bersama-sama. Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam atau tiga hari. Ini hadis dikeluarkan Bukhari dan muslim. Dan hadir Kaab ini pengecualian, ini anomali, karena masalahnya bukan berkaitan dengan dunia. Ini masalahnya untuk kebaikan Kaab. Jadi kalau masalahnya akhirat syarih, mendidik, merubah, atau ada pertimbangan menjaga agar tidak salah paham, dan sebagainya kita boleh mendiamkan. Dan itu ada pembahasan khusus. Sebagaimana kita boleh mendiamkan istri kita dalam rangka mendidik istri kita, dalam rangka mencari solusi, bukan emosi. Dan itu yang Allah filmakan dalam surat An-Nisa E34, Dan diamkan istrimu di tempat tidur. An-Nisa E34. Pertanyaannya kalau istri, atau kalau Kaab, berapa lama? Jawabannya tergantung masalahat. Selama mendiamkan itu efektif. Selama mendiamkan itu efektif. Berbeda kalau masalah duniawi. Kalau kita sebel secara personal, punya masalah secara personal, atau kita kecewa secara, atau ada urusan duniawi, maka tidak boleh mendiamkan lebih dari tiga hari. Dan itu hebatnya Islam. Islam mengakomodir sisi humanis kita. Kita, gak semua orang kayak Nabi SAW. Mungkin kita harus mengekspresikan. Dengan mendiamkan. Oke, tapi tiga hari ya. Selebihnya itu syaitan. Tiga hari itu manusiawi. Wajar. Orang malas bicara. Malas komunikasi. Wajar. Tapi tiga hari. Selebihnya itu syaitan. Nah kenapa Kaab 50 hari sekali lagi? Nabi gak benci sama Kaab. Para sahabat lihat. Begitu Kaab di Trimantum Pajat, semua seneng. Semua lari. Ada yang naik kuda. Ini menunjukkan bahwa mendiamkan atau menghajar ini. Menghajar ya. Bukan menghajar. Menghajar. H besar, Jim, Rok. Hajar. Menghajar dalam kasus Kaab atau kasus istri ini untuk kebaikan Kaab. Untuk kebaikan istri. Biar berubah. Biar tahu ini salahnya serius loh. Nah, sampai kapan? Sampai masalah. Makanya kata-kata, kenapa 50 hari? Karena kalau lebih dari 50 hari, kata sebagian para ulama, itu sudah kontraproduktif. Sudah kontraproduktif. Ini bisa berbalik. Orang itu udah benar-benar udah titik nadir. Udah pas udah. Tapi gak semua orang bisa disamakan dengan Kaab. Ada mungkin orang cuma 10 hari, 15 hari. Oh kalau gak hancur deh. Makanya orang yang mau mendiamkan bukan main asal-asal. Dia harus tahu siapa yang dia diamkan. Dia harus tahu kemampuan. Kemampuan orang yang dia diamkan. Kemampuan menangkap pesan. Dan sampai berapa lama orang itu bertahan. Karena kalau misalnya tidak diperhitungkan, bahaya. Kita diamkan istri. Sedangkan kita gak ngerti istri kita. Kita gak bisa membaca istri kita. Kita gak tahu kemampuan dan daya tahan istri kita. Lalu diamkan lama. Oh bisa berbalik. Bisa selingkuh tuh istri. Bisa hancur-hancuran. Bisa memperkeruh suasana. Dia bicara sama semua pihak. Padahal pesan kita bukan itu. Pesan kita biar dia ngerenung seterusnya. Dia gak kuat. Kita dibicara sama banyak pihak. Akhirnya orang tuanya terlibat. Ayahnya terlibat. Omnya terlibat. Marah sama kita. Oh kalau udah berkaitan sama dua keluarga besar. Bisa jadi cerai itu jaman. Makanya untuk mendiamkan istri. Itu harus pakai fikir. Kita istri. Tujuan mendiamkan istri. Dalam Anissa 34. Itu untuk merubah. Untuk mendidik. Bukan untuk melampiaskan. Melampiaskan emosi hanya tiga hari. Lebih tinggal gak boleh. Ada pun untuk merubah. Untuk masalahat. Sebagaimana Kadis Kaab dan. Apa namanya. Dan Anissa 34. Maka itu. Dikembalikan kepada masalahat. Allah Ta'ala Misawa. Dikembalikan kepada masalahat. 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 Dikembalikan kepada masalahat.